Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minashayyumqanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbin alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab al-munabihat Karangan Imam Ibn Hajar al-Asqolani Plus sarahnya Naswa'i Hul'ibad Karangan Imam Nawawi al-Bantani Kali ini kita sudah sampai pada bab kedua Dan makolahnya makolah yang pertama Pada bab yang kedua ini Terdiri dari 30 mawa'idoh Menuliskan dalam bab kedua makolah pertama Bahwa ada dua perkara Yang tidak ada Yang melebihi kebaikannya Yaitu iman kepada Allah Dan memberi manfaat kepada umat Islam Sebaliknya ada dua perkara yang paling buruk Tidak ada yang lebih buruk darinya Yaitu Asyirku billah wakturuh bin muslimin Mestirik kepada Allah dan membahayakan umat Islam Jadi disini itu Imam Ibn Hajar al-Asqolani menjelaskan Ada dua perkara yang paling baik Katakan seperti itu Tidak ada yang lebih baik dari dua perkara ini Apa dua perkara tersebut? Pertama iman kepada Allah Dan yang kedua Memberi manfaat kepada umat Islam Sebaliknya ada dua perkara yang sangat buruk Tidak ada yang lebih buruk Dari kedua perkara tersebut Apa? Yang pertama Sirkul billah muslimin Dan yang kedua Membahayakan orang lain Jadi jelas Dengan bahasa yang mudah Perkara yang paling baik adalah Iman kepada Allah Lalu yang kedua Memberikan manfaat kepada umat Islam Lalu perkara yang paling buruk adalah Musyrik kepada Allah Lalu yang kedua adalah Membahayakan umat Islam Itu Kata Al-Munabjihad Imam Ibn Hajar al-Asqolani Lalu dijelaskan oleh Imam Nawawi al-Bantani Dalam kitab Menasuhi ul-A'ibatnya Lalu bagaimana caranya Memberi manfaat Atau membantu umat Islam Nah caranya banyak hal Bill Makoli bisa dengan kata-kata Jadi kalau Anda bisa berbuat baik Dengan kata-kata Anda Lakukanlah menggunakan kata-kata Misalnya bagi para ulama yang suka berda'wah Pakai kata-katanya Bagi para konten kreator yang aktif di media sosial Pakai konten kreatornya Kira-kira begitu ya Lalu kalau pakai kata-kata nggak bisa Anda juga bisa memakai A'ubiljahi atau menggunakan pangkat Jadi bagi Anda yang punya jabatan Gunakanlah jabatan tersebut Untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya Kepada umat manusia Khususnya kepada umat Islam Dengan demikian Umat Islam wajib ada yang guna jabatan Supaya apa? Supaya bisa membela dan menyeselaskan Umat Islam A'ubilmali atau Dengan harta Nah tadi dengan kata-kata Bukan ahlinya Dengan pangkat nggak punya Tapi ada harta Silahkan pakai hartanya Kita tolong agama Allah Kita tolong umat Islam Dengan harta kita semampunya Mampu banyak Kasih banyak Mampu seteng Kasih seteng Baru mampu sedikit Kasih sedikit Nggak masa A'ubil badani Atau dengan badan kita Dengan menggunakan kata-kata Kita nggak punya kemampuan Pangkat nggak punya Harta Apalagi sudah Kita sumbangkan tenaga di Kita Artinya apa? Artinya Kita bisa membantu Sesama umat Islam Atau kita bisa membantu Menciarkan agama Islam Dengan berbagai macam cara Bisa dengan kata-kata Bisa dengan perbuatan Bisa dengan pangkat Bisa dengan harta Dan lain-lainnya Sesuai kemampuan Dan situasi Dan kondisi Lalu Imam Nawai Al-Bantani Menambahkan Kola Rasulullah S.A.W Barang siapa Yang masuk waktu pagi Kemudian Dia tidak berniat Berbuat zolim Kepada seseorang Maka dosanya itu Diampuni Dengan kata lain Beginilah kira-kira Ketika kita bangun tidur Kemudian kita Tidak punya niat jahat Kepada orang lain Maka dosa-dosa Yang pernah kita lakukan Diampuni oleh Allah S.W WT Oleh karena itu Kalau bangun tidur Kita lakukan aktivitas Yang ringan-ringan saja Kalau bagi umat Islam Tentu bangun tidur Sholat tubuh Setelah sholat tubuh Naji Atau yang suka ngopi Ngopi Pokoknya Jangan sampai Punya niat Berbuat zolim Kepada orang lain Lalu Imam Nawawi Melanjutkan Barang siapa yang masuk Waktu subuh Bangun pagi lah Kira-kira begitu Kemudian dia itu Punya tujuan Untuk menolong Orang yang Lidolimi Atau istilahnya Menolong orang Yang mewujudkan Keinginannya Kanat Keajari Ajatin Wahumrod Jadi Kalau anda Bangun tidur Pagi-pagi Kemudian terbersih Dalam hati anda Untuk menolong Orang yang Tengolimi Atau untuk Membantu orang Yang sedang punya Hajat Maka anda akan Diberi Pahala seperti Pahalanya Hadidan Um Umrod Jadi ternyata Gampang ya Cukup niat Ada dulu Di pagi hari Niat baik Maka anda Kemudian akan Punya Pahala Hadidan Umroh Lalu dosanya Itu diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma Amin Wa qala Alaihissoratu wassalam Imam Nawawi Melanjutkan Dalam sarahnya Wa qala Alaihissoratu wassalam Ahab Kulibadi Ila Allahi Ta'ala Anfangun Nas Linnas Wa Afdalul A'amal Idha Kholus Surur Ala Kholbil Mu'min Yat Radu Anuhu Ju'an Awyaksif Anuhu Karban Awyakzi Lahu Dainan Imam Nawawi Menuliskan Ahab Kulibadi Ila Allahi Ta'ala Al-Fangun Nas Linnas Jadi Hamba yang Paling Allah Cintai Diantaranya Adalah Orang Yang Bisa Memberi Manfaat Kepada Orang Lain Jadi Kalau Anda Kepenging Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadilah Orang Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Tentu Manfaat Manfaat Yang Sesuai Dengan Syariat Islam Bukan Manfaat Manfaat Asal Misalnya Ah Saya Sudah Ngasih Minuman Keras Satu Foto Kepada Tetangga Saya Berarti Saya Bermanfaat Tidak Seperti Itu Maksudnya Manfaat Itu Misalnya Yang halal Ngasih Makanan Misalnya Beras Kilo Tentu Bermanfaat Bermanfaat Jadi Manfaat Yang Dimaksud Adalah Kebaikan Atau Manfaat Yang Sesuai Dengan Ajaran Islam Bisa Jadi Menjadi Laknat Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Amba Yang Paling Allah Cintai Adalah Amba Yang Bisa Memberi Manfaat Kepada Manusialah Lainya Lalu Amal Yang Paling Utama Adalah Memasukkan Kebahagiaan Kepada Hati Seseorang Dengan Kata Lain Bahwa Amal Perbuatan Yang Paling Utama Adalah Membahagiakan Orang Kalau Kita Punya Orang Tua Bahagiakan Orang Tua Membahagiakan Orang Tua Merupakan Perkuatan Yang Paling Utama Kalau Kita Punya Istri Bahagiakan Istri Kita Membahagiakan Istri Kita Merupakan Perkuatan Yang Paling Utama Kalau Punya Anak Punya Tetangga Punya Teman Punya Saudara Sebangsa Dan Istilahnya Perbuatan Kita Proses Kita Membahagiakan Hati Orang Lain Itu Merupakan Salah Satu Perbuatan Yang Paling Utama Tentu Lagi-lagi Adalah Membahagiakan Sesuai Dengan Tutunan Syariat Tidak Kemudian Yang Bertentangan Misalnya Kita Belikan Selana Cekak Kepada Tetangga Kita Untuk Dipakai Di luar Rumah Tidak Membahagiakan Itu Adalah Sebagian Kebahagiaan Yang Bertentangan Dengan Syarat Isam Sebaiknya Tidak Yang Begitu Kebahagiaan Yang Memberi Makanan Halal Memberi Hadiat Dan Lain 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 Selan Selanjutnya Yat Yat Urudu An Hujuan Menghilangkan Rasa Lapar Orang Lain Jadi Salah Satu Amal Yang Paling Utama Adalah Menghilangkan Rasa Lapar Orang Lain Bahasa Lain Memberi Makan Memberi Makan Orang Lain Merupakan Salah Satu Perbuatan Yang Paling Utama Apalagi Orang Tersebut Sedang Kelaparan Misalnya Di jalan Kita Melihat Orang Yang Belum Makan Kita Kasih Makan Tetangga Kita Misalnya Si intinya Ngasih Makan Apalagi Kalau Yang Dikasih Kebetulan Sedang Kelaparan Oyak Sibungan Hukarban Atau Menolong Orang Lain Yang Sedang Punya Kesusahan Orang Lain Sedang Susah Kita Tolong Sedang Punya Apa Misalnya Aduh Mau Naik Pohon Gak Punya Tangga Kita Misalnya Kan Mau Pergi Ke Suatu Tempat Gak Ada Kendaraan Kita Tumpangi Ojek Misalnya Kita Kasih Tumpangan Dan Lain Selanjutnya Atau Ada Orang Yang Punya Hutang Kita Bantu Teman Kita Punya Hutang Misalnya 10 20 Kita Bayar Suku Suku Bisa Banyak Kira Seperti Jadi Jadi Saya Ulangi Amal Yang Hambak Yang Paling Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Manusia Yang Bisa Memberi Manfaat Kepada Orang Lain Lalu Amal Yang Paling Utama Adalah Membahagiakan Hati Orang Lain Kesatu Yang Kedua Itu Menghilang Menghilangkan Rasa Rapar Orang Lain Lalu Yang Ketiga Itu Adalah Membantu Menghilangkan Kesesuaan Orang Lain Dan Yang Keempat Adalah Membantu Membayar Hutang Orang Lain Nah Nanti Kalau Anda Yang Penasaran Referensinya Mana Marjeknya Mana Satu Terkakimah Disini Ada Yang Cetakan Syria Ya Complete Misalnya Disini Rawahut Tabroni Bin Mu'jam Awasad Nomor 6066 Ken Wa'abu Naim Atau Nua'im Bilhilyah Disnam Kalaman 2348 Dan Seterusnya Yang Penasaran Cerahkan Kita Lanjutkan Lalu Imam Ibn Hajar Al-Asakulani Melanjutkan Bahwa Selatan Al-Sya'i'ah Akhbatu Ay'an Jasu Akhbatu Disini Oleh Imam Nawawi Ditad Al-Anjasu Min Huma Asyir Kubillah Wabdurubil Muslimin Nah Kalau Tadi Imam Nawawi Sudah Menjelaskan Dua Perkara Yang Paling Utama Yaitu Iman Kepada Allah Dan Memberi Manfaat Kepada Sesama Umat Islam Sekarang Imam Nawawi Menjelaskan Bahwa Ada Dua Perkara Yang Paling Buruk Yaitu Pertama Musrik Kepada Allah Yang Kedua Itu Membahayakan Umat Islam Akhirnya Haja Disini Maksudnya Membahayakan Umat Islam Itu Apa Baik Membahayakan Badan Mereka Atau Membahayakan Harta Mereka Jadi Kita Itu Tidak Boleh Menyakiti Tubuh Orang Islam Tidak Boleh Menyakiti Hati Orang Islam Tidak Boleh Merusak Harta Orang Islam Atau Mendolini Harta Umat Islam Kita Harus Berbuat Baik Semua Perintah Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Itu Pada Akhirnya Berpangkal Pada Dua Hal Yang Pertama Mengagumkan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Yang Kedua Itu Berkasih Sayang Dengan Makhluk Allah Subhanahu Wata'ala 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 Jalilnya Mana Contohnya Wata'ala Wata'ala Salat Dalam Rangka Memuliakan Allah Wata'ala Dalam Rangka Memberi Kasih Sayang Kepada Makhluk Allah Wata'ala Uskurli Wali Wali Daika Bersyukurlah Kepadaku Kata Allah Dan Kepada Kedua Orang Tuamu Bersyukur Kepada Allah Dalam Rangka Mengagumkan Allah Bersyukur Kepada Orang Tua Dalam Rangka Kasih Sayang Kepada Sesama Manu Ya Waru Wais Al-Qurni An-Nahu Kola Marartu Fibadis Sayah Hadi Birohibin Fakultuya Rohitma Awalu Darujatin Yarkoha Al-Muridu Kola Radul Mawzolimi Wahid Fatul Duhri Minat Tabi'ati Fak Innahu Layas Udulil Addi Amalun Wa Alehi Tabi'atun Aw Madulamah Duhi Ini Diwaratan Dari Wais Al-Qurni Wais Al-Qurni Ini Salah Satu Sahabat Atau Tabi'in Ya Hidup Di zaman Rasul Tapi Belum Pernah Berjumpa Dengan Rasul Sehingga Beliau Itu Punya Ketimewaan Sebagai Wali Yuloh Suatu Ketika Wais Al-Qurni Itu Bercerita Bahwa Dia Itu Sedang Berjalan-jalan Dan Bertemu Dengan Seorang Rahib Tapi Ini Rahib Versi Dulu Rahib Yang Masih Rahib Ahlul Kitab Yang Masih Murni Belum Tertentu Oleh Mensekutukan Allah Seperti Rahib Sekarang Wais Al-Qurni Ini Bertanya Ya Rahib Awalu Darjatin Yarkoh Hel Murid Serajat Pertama Yang Bisa Ditaiki Oleh Seorang Murid Apa Murid Murid Itu Seseorang Yang Kepengen Baik Sekarang Orang Yang Menuju Kepada Allah Itu Katakanlah Murid Yang Pengen Mendapat Jadi Soal Murid Jawab Si Rahib Radul Malzolimi Istirahnya Menjauhkan Berbuat Zolim Apa Perbuatan Yang Harus Dinaiki Atau Harus Dicapai Oleh Seorang Murid Kata Rahib Pertama Menjauhi Kezoliman Lalu Yang Kedua Meringankan Punggung Minat Tabiat Anak Adam Jadi Jangan Sampai Kita Punya Hutang Banyak Kepada Manusia Lain Jadi Supaya Punggung Kita Itu Ringan Jangan Banyak Berhutang Kuti Kepada Orang Lain Khususnya Kenapa Karena Seseorang Amalnya Itu Tidak Akan Naik Ketika Amal Tersebut Diberhati Dengan Hakkan Adam Dan Zolim Kita Beramal Solat Solat Ini kan Kalau Bisa Set Solat Akan Langsung Naik Kepada Allah S.W.T. Ringan Tapi Kalau Berat Solat Tidak Naik Kenapa Diberhati Satu Oleh Sangkut Paut Kita Dengan Sesama Manusia Yang Kedua Diberhati Oleh Kezoliman Kita Jadi Kalau Kita Amal Ibadah Kita Pengen Cepat Naik Kepada Allah Jauhi Berbuat Zolim Kepada Orang Lain Jauhi Apa Tersangkut Hak Anak Adam Dengan Orang Lain Nah Itulah Bab Kedua Makolah Pertama Yang Berisi Dua Perkara Yang Paling Baik Yaitu Satu Iman Kepada Allah Dan Yang Kedua Memberi Manfaat Kepada Umat Islam Lalu Ada Dua Perkara Yang Paling Buruk Apa Yaitu Satu Kirik Kepada Allah Yang Kedua Membahayakan Umat Islam Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Rabbana Taqobbal Minna Innaka Anta Sammi'un Alim Watub Alayna Innaka Anta Tawab Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagjuruka Wa Atubu Ilai Wa Afa Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilai 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 Htaqo Isla Ilai